Halo guys, selamat tidak mendengar suara aneh dan pembicaraan tajlah saya Mohon maaf karena beberapa permasalahan fundamental dalam hidup sehari-hari Jadi saya kurang rajin upload video baru Yah, bisa dibilang karena keharusan saya untuk melakukan beberapa aktivitas Yang memiliki nilai bisa dibilang pragmatis Atau lebih tepatnya menghasilkan uang Jadi channel ini sempat terbengkalai untuk waktu yang cukup lama Oleh sebab itu, mulai sekarang channel ini dapat kalian support melalui dorasi ke beberapa dompet digital Yang telah saya sediakan di link deskripsi video Oke, lanjut ke materi yang kita bahas kali ini Kita akan membahas sebuah jenis kehidupan autentik Atau jenis kehidupan yang berbeda dari kehidupan manusia pada umumnya Pada dasarnya tema atau materi ini lahir dari sebuah fenomena atau hal yang kita temui belakangan Yaitu sebuah kebiasaan ikut-ikutan Yang kadang menjadi tren di dalam kehidupan kita sehari-hari Apa sih jenis kehidupan autentik dan apa bedanya dengan jenis kehidupan inautentik yang sangat sering kita jalani dalam masyarakat Adalah Soren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialisme sekaligis teolog abad 19 asal Denmark Yang mencutuskan mengenai jenis kehidupan tersebut Kehidupan inautentik atau kita sebut saja sebagai sebuah kehidupan yang gak autentik Supaya mudah dimengerti dan mudah dibacakan oleh saya Adalah sebuah kehidupan dimana nilai-nilai yang kita miliki sebagai manusia Hanyut dalam kerumunan Beragam jenis esensi kita mengenai sebuah kehidupan yang terbaik itu harus seperti apa dan bagaimana Justru tidak ditetapkan oleh diri kita sendiri sebagai individu yang menjalani kehidupan tersebut Melainkan ditentukan oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan bermasyarakat Situasi tersebut dapat dicontohkan oleh beragam strata sosial yang dikatakan sebagai penjamin utama kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup Seperti orang tua yang berpikir bahwa dengan menjadi PNS hidup anaknya dapat terjamin dan lain-lain Sedangkan nilai dari hal tersebut pun sangat amat rapuh dan subjektif Dimana tanpa menjadi seorang PNS pun seseorang dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya Bayangkan jika seorang Mark Zuckerberg dulunya dipaksakan menjadi seorang PNS oleh orang tuanya Mungkin saat ini kita gak akan kenal apa itu Facebook Tempat terbaik untuk debat kusir dan nyari CO di HP Second Intinya nilai yang dipaksakan baik secara sadar maupun tidak sadar Membunuh autentisitas dan kunikan dalam diri kita sebagai manusia Dimana kita punya potensi besar untuk maju dan menghasilkan beragam hal yang lebih bermakna dalam hidup Yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita sendiri sebagai manusia Bukan ditentukan oleh pola pikir usang yang tidak hanya membelunggu pikiran seseorang Namun juga terkadang menghancurkan mental anak tersebut Sehingga pada akhirnya mengalami depresi dan kecemasan Namun sebelum itu ada langkah-langkah penting yang sebelumnya harus diperhatikan terlebih dahulu Oleh seseorang sebelum menjalani jenis kehidupan otentik Perlu dicatat tentu ada bedanya antara jenis kehidupan otentik dan nyentrik Kehidupan otentik bukan berarti dengan serta-merta membebaskan seseorang sebebas-bebasnya Kehidupan otentik juga harus mengakui bahwa ada nilai yang dimiliki oleh kehidupan bermasyarakat Meskipun kita sudah mengetahui bahwa kita tidak berada di dalam bagian tersebut Melalui pemahaman tersebut kita akan sadar bahwa walaupun kita sebagai manusia bebas Kita tetap harus mematuhi norma dan etika yang berlaku di tengah masyarakat Karena hal tersebut tercipta pada dasarnya bukan hanya untuk satu atau dua kehidupan individu Melainkan untuk memasalahkan kehidupan bersosial Oleh sebab itu, mereka yang menjalani jenis kehidupan otentik Pun diharuskan memahami dan menyadari bahwa ada nilai lain yang berada di luar dirinya Dan orang tersebut harus menghormati nilai-nilai atau esensi tersebut Agar tidak menimbulkan gesekan atau permasalahan antar penilaian Yang berujung pada perkelahian Lantas, bagaimana jika manusia otentik bertemu dengan manusia otentik lain? Pada dasarnya, hal tersebut merupakan sebuah keseruan tersendiri Jika keduanya benar-benar dapat mengendalikan kesadarannya Mengapa demikian? Karena kalian dapat bertukar nilai melalui jenis sudut pandang yang mungkin sangat jauh berbeda Namun saling menghargai satu sama lain Kita dapat melihat dari perspektif lawan bicara kita mengenai bagaimana dirinya memandang kehidupan Begitupun dengan lawan bicara kita Namun, saat kesadaran akan otentisitas itu sendiri belum dapat kita pahami Lalu kita dengan mudahnya berkata bahwa kita adalah manusia paling otentik Kemudian merendahkan nilai yang dimiliki oleh orang lain atau lawan bicara kita Maka, situasi tersebut berpotensi menimbulkan gesekan akan nilai yang tertanam dalam diri manusia Dan tentu situasi tersebut adalah sebuah hal yang seharusnya dapat kita hindari Jika diperhatikan mengenai otentisitas atau nilai yang kita bangun sendiri dalam diri kita sebagai manusia Maka kita akan melihat sebuah ideologi kecil yang kita temukan Dan kita bentuk sendiri melalui kesadaran kita Dan tentulah penggunaan hal tersebut harus dapat lebih diperhatikan Karena salah satu pemicu perang terburuk dalam sejarah kemanusiaan Pada dasarnya bukan didasari oleh makanan atau tanah dan kekuasaan Melainkan ideologi Yang mana di dalamnya terdapat beragam keyakinan subjektif Mengenai jenis kehidupan terbaik Yang seharusnya mampu digenggam oleh manusia Saya kira itu semoga hidup kalian menyenangkan dan dipenuhi nilai-nilai yang dapat membuat kita sebagai manusia Menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna Sampai jumpa